Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nabi Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Selamat Datang, Selamat Sejahtera, Selamat Berjumpa Lagi Bersama Gus A'ah Dalam channel Tanah Tanya Politik semakin gila semakin asik Anies Baswedan adalah salah satu gubernur yang naik dengan cara-cara yang jahat Dia sengaja menjadikan Ahok sebagai tubal Untuk memenuhi haus kekuasaan Setelah dia didepak oleh Jokowi karena gak becus kerja Ketika jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjadikan Ahok tubal Untuk Menjadikan Jabatan yang diperolehnya ini Bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi Ya sebatas jabatan presiden Jadi dari dulu Anies Baswedan punya dua Target Yang pertama jadi gubernur DKI Yang kedua Jadi presiden Mungkin Di dalam hati jahat itu Masih ada rasa jendam kepada Jokowi Ya Jokowi sih Jokowi Orang yang kerjanya baik dan berprestasi pasti dihormati Orang yang kerjanya tidak baik Dan suka lebih bayar Pasti didepak Karena Jokowi ini orang baik Pasti akan memilih Menteri-menterinya yang baik pula Makanya orang jahat Suka melakukan lebih bayar Selalu bikin dugaan-dugaan korupsi Ya didepak Jendam kesumbat Anies Baswedan Ingin menjadi presiden sejak dulu Dimana gubernur DKI Dijadikan sebagai batu loncatan Dengan tega dan tidak tega Suka dan tidak suka Senang dan tidak senang Ahok ditumbalkan Demi ambisinya balas jendam Pokoknya Kata Anies Gue harus menang Apapun caranya Berapapun biayanya Berapa besar resikonya Kata Anies Gue harus menang Nah ini Rakyat Indonesia dimanapun kalian berada Sudah mulai saya bongkar Sudah mulai saya bongkar Di periode pertama acak-acak Semua kerja Jokowi Ahok ketika jadi gubernur Di ujung-ujung dia mulai membangun pencitraan Dengan bikin Dengan bikin Formula E Demi ambisinya ingin nyapes Tapi dia lupa bro Dia lupa Niat jahat dari Anies Tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terutama kata-kata Yang sengaja dilontarkan Seolah-olah kita ini rakyat yang bodoh Sehingga mau saja dibodohi Dibohongi Oleh dia Ya seperti banyak lah Kata-kata Anies Baswedan Yang sebetulnya menghina bangsa Indonesia Dimana-mana air itu datang dari langit Turun ke bumi Masuk ke dalam tanah Bukan dialurkan Kalau tewat gorong-gorong Anies bukan orang sebodoh itu Anies bukan orang sedungu itu Dia dokter Cuman dia sedang membodohi rakyat Jakarta Yang dia pikir bodoh Dia sedang membodohi rakyat Indonesia Yang dia pikir bodoh Dan dia Seolah-olah mengatakan Dia ini pintar Dia sudah membuktikan Bahwa rakyat Indonesia ini bodoh Bahwa rakyat Jakarta ini bodoh Semakin Anies Baswedan bertindak bodoh Semakin banyak dukungan Dari orang-orang yang bodoh Jadi kalau misalkan Untuk menjadi pemimpin Indonesia Si Anies ini seolah-olah bilang Nggak usah pintar-pintar Yang bodoh pun Bisa jadi Peresiden Yang bodoh pun Bisa menjadi gubernur Saya mencoba merenung bro Mencoba merenung Memang jahat benar Anies Baswedan ini Jahatnya bukan main Makanya saya melakukan gerakan melawan Ini orang sangat berbahaya Dan siapapun yang mendukungnya Pasti termasuk orang-orang yang berbahaya Apapun partainya Pasti termasuk orang-orang yang berbahaya Membodohi bangsa Indonesia untuk Mencapai jabatan Ya mungkin ini juga sekaligus Meninjil Jokowi lah Jokowi kan berasal dari rakyat Dia terpilih jadi wali kota Terpilih jadi gubernur Terpilih dari jadi Presiden Dalam waktu yang sangat singkat Cepat Jadi si Anies ini menanggap Jokowi ini bodoh Dan rakyat Indonesia ini bodoh Makanya dia sengaja melontarkan Kata-kata Dimana-mana air datangnya dari langit Turun ke bumi Masuk ke dalam bumi Bukan dialirkan ke laut Lewat gorong-gorong besar Untungnya kita tidak bodoh Kita maka gak percaya Yang bodoh siapa Yang berdokong Anies Baswedan Kita mak cerdas bro Ketawa-ketawa aja Teori yang diberikan oleh Anies Baswedan ini Dan dipraktekan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Kehidupan kampanye Dalam kehidupan Menjadi gubernur Kini sudah Memakan Anies sendiri Jadi omongannya itu Membunuh diri Anies sendiri Dia lupa Bahwa sekarang Jamannya sudah berubah Retam jejak Anies Baswedan Sudah sangat kotor Mau dibersihkan Seberapa hebat Karya-karya di akhir jabatannya Gak akan bisa Karena nanti rakyat Indonesia Bisa nimbang Ada orang kerja 4 tahun Kerjanya asal-asalan Amburadu Buang-buang duit Lebih bayar Tahu-tahu sekarang Tinggal beberapa bulan lagi Muncul karya-karyanya Jeder 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 Sangkaan rakyat Indonesia bodoh Maka saya akan buktikan Bahwa rakyat Indonesia Sudah pintar Dan ini Kepintaran rakyat Indonesia ini Akan terbukti Di 2024 Rakyat Indonesia Tidak akan pernah sumi Memilih seorang Yang memang Karakternya jahat Untuk jadi presiden Indonesia Gak percaya jahat saja Dia orang pintar Menganggap kita-kita ini bodoh Tapi Sehebat-hebat orang pintar Sehebat-hebat Anies Baswedan Kalau tanpa suara rakyat Tidak ada apa-apanya Catat itu baik-baik Coba perhatikan Ormas-ormas Yang ada di DKI Jakarta Disuap Satu miliar Satu miliar Satu miliar Satu miliar Rubangan korupsi Di Anies Baswedan Begitu banyak Tidak ada satupun Yang demo Kenapa? Karena Anies Baswedan Sudah menganggap Mereka ini bodoh Mungkin mahasiswa-mahasiswa Pun banyak yang kena Cuma dengan duit Mereka jadi anjing-anjing Politik Anies Baswedan Diam Beri kasih duit Ada Pengurus Pusat DKI Jakarta NU Muhammadiyah Persis Dan ormas-ormas Gagaman lainnya Dikasih duit Ada yang 3 miliar Ada yang 5 miliar Ada yang 10 miliar Ada yang 40 miliar Langsung memuji Dan memuja Anies Baswedan Padahal 4 tahun Kerjanya Anggurado Berantakan acak-acakan Lebih bayar Dan banyak Bukan korupsi Juga banyak Program-programnya Yang Tidak bisa terlaksana Gak ada Satupun yang Demo kepada Anies Baswedan Yang mengkritik Anies Baswedan Kenapa? Karena mereka Orang-orang bodoh Ormas-ormas bodoh Ustadz-ustad bodoh Kiai-kiai bodoh Habib-habib bodoh Cuma dikasih Milyar-milyar-milyar-milyar Beres Dia pasti akan menang Karena strategi itulah Yang digunakan oleh Anies Baswedan Ketika Menjadikan ahok tumbang Membayar HTI, EPI, PKS, MUI Dengan duit-duit dan duit Tanpa ada prestasi Anies Baswedan bisa menang Itulah yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan EPI, EPI, 2024 Dia sudah mumpul Buit banyak banget Tinggal sawer aja Sawer, 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 sawer Cari tokoh-tokoh Ketimis, siap dana Sawer, 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 sawer Karena dia pikir Orang-orang yang itu Mata-mata Tidak akan melihat rekam jejak Meskipun Anies Baswedan Kemah-keman kerja yang gak becus Dan banyak berbuat jahat Dalam masa pemerintahnya Dan ketika naiknya Rakyat Indonesia dia pikir Tidak akan melihat hal itu Yang akan dilihat oleh rakyat Indonesia Alah duit Duit dan duit Jadi ini hati-hati Rakyat Indonesia dimana pun yang berada Kita Harus punya harga diri Kita Harus punya Martabah Kita harus buktikan Di bulan-bulan patwa Kita rakyat Indonesia tidak mata duitan Dan akan memilih orang yang baik Untuk menjadi pemimpin Indonesia Kalau ingin memilih pemimpin Lihat rekam jejaknya Dia pernah berbuat jahat atau enggak? Kalau pernah berbuat jahat Jangan dipilih Ingat Allah melakak orang-orang yang jahat Kita pun nanti Kalau orang jahat ini terpilih Kita pun akan diadzab oleh Allah Karena memilih orang yang jahat Untuk menjadi pemimpin Bapak ibu hadirin pemimpin Sebangsa setanah air Anies Baswedan itu Merupakan salah satu calon presiden Kebanggaan Umat Islam 212 Demi mendapatkan suara Dia menjual agama Meyakinkan bahwa dia ini adalah Pemimpin syariah Pemimpin syariah Tapi setelah dia menjabat Perhatikan Perhatikan Mungkin janji-janji Anies Baswedan Kepada Umat Islam 212 ini Begitu bebas Sehingga membuat mereka percaya Tapi ketika dia menjabat Omongannya lagi-lagi Bohong Artinya apa? Artinya Anies Baswedan ini sudah berhianat Dia itu pengkhianat Dia ini kan sudah dicap Sebagai pemimpin seiman Tapi demi pilpres Demi melepaskan suara Dari agama-agama yang lain Demi mendapatkan citra Agar dia ini merupakan Pemimpin yang merangkul semua Dia tinggalkan Muslim 212 Dia berpikir Berpilaku Sesuai dengan yang dia inginkan Meskipun Dia mengingkari omongannya Dia mengingkari jabat Mengingkari omongannya Mengingkari janjinya Jadi dia ini terkena dengan orang Yang menghalalkan segala cara Itulah Anies Baswedan Ketika jadi gubernur Dia menghalalkan segala cara Dengan menumbalkan Ahok Ketika sekarang maunya pres Dia menghalalkan segala cara Dengan menumbalkan PA212 Makanya omongannya Yang dikit-dikit haram Dikit-dikit haram Sejak dulu Sedang menggeroboti Anies Baswedan Bir haram Bir haram Tahu-taunya dia sendiri Tidak mau Mencabut saham DKI Di perusahaan bir Sekarang bir haram Bir haram tahu-tahu Perusahaan bir Merupakan sponsor Terbesar Di Formula E Pertanyaannya Apakah seseorang Yang tidak punya Seseorang Yang tidak bisa Dipegang omongannya Akan Atau pantas Jadi presiden Akankah seseorang Yang tidak bisa Dipegang omongannya Pantas jadi presiden Dia Tega Menumbalkan Ahok Demi Jabatan gubernur Bahkan dia pun tega Menumbalkan A.A.G Menumbalkan Abib Rizik Bahar Sumit PA212 HTI EPI PKS MUI Ditumbalkan bro Demi jabatan presiden Siapa dia yang Pengkhianat Oleh karena itu Dengan kasus Bir ini Yang menjadi sponsor Jadi semua terkuat Siapa Anies Baswedan Sesungguhnya Kalau omongannya Sudah tidak bisa Dipegang Berarti sudah tidak Pantas untuk Dijadikan pemimpin Karena Nabi pun Dijadikan pemimpin Umat itu Karena omongannya Bisa dipegang Al-Amin Bisa dipercaya Jangan pernah Memilih calon presiden Kepada orang-orang Yang tidak bisa dipercaya Anies Baswedan Anies Baswedan adalah Salah satu contoh Seseorang Yang omongannya Tidak bisa dipegang Yang tidak pantas Jadi presiden Meskipun dia banyak duit Ingat 2024 Jangan pilih Anies Baswedan Pilih orang Yang omongannya Bisa dipegang Yang kerjanya Sesuai dengan omongannya Siapa dia Gajar tanong Mudah-mudahan Kita menjadi bangsa Yang cerdas Yang tidak mata duit Jadilah agama Sebagai Pedoman hidup Pedoman hati Pemikiran risa Dan perbuatan Agama Pengajaran kita Untuk menjadi orang-orang Yang baik Maka 2024 Pilihlah calon presiden Yang benar-benar baik Jangan lihat Nenginnya Lihatlah Ratat cuciatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh